Dua pasangan bakal calon kepala daerah Jawa Barat sudah dan akan mendaftar, yaitu pasangan Saiku Habibie dan Deddy Erwan. Nampaknya akan ada tiga bahkan empat poros yang akan bertarung di Pilkada Jawa Barat sebab tersisa PDIP dan PKB yang belum bersepakat soal kandidatnya. Pagi-pagi di hari Rabu, makam Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie dan istrinya Hasri Ainundi TMP Kalibata kedatangan sang anak Ilham Habibie. Ilham berziara sekaligus meminta doa restu kedua orang tuanya bersama bakal calon pasangannya di pemilihan Gubernur Jawa Barat sekaligus Presiden PKS Ahmad Syaiku. Sudah kita termotivasi untuk lebih semangat melanjutkan perjuangan apa yang diinginkan oleh para paklawan yang belum terbuntaskan dan kita mendapatkan juga inspirasi, motivasi doaan-perjuangan luar biasa dari mereka-mereka. Ya memang tadi kita selesai berdoa di makam bapak dan itu untuk mendapatkan inspirasi. Pasangan yang resmi diusung PKS dan Nasdem ini akan mendaftar pada Kamis 29 Agustus. Keduanya bakal melawan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Deddy dan Erwan sudah lebih dulu mendaftar ke KPU Jawa Barat pada hari Selasa 27 Agustus diawali dengan kirap di lapangan Sigolik. Keduanya diusung lima partai parlemen yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PSI serta sembilan partai non-parlemen. Dan yang paling utama adalah barangkali peristiwa yang paling menarik hari ini adalah saya dicalonkan oleh Partai Golongan Karya. Tepuk tangan dong. Kemudian juga Kang Erwan juga dicalonkan oleh Partai Demokrat. Tepuk tangan juga. Jadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini sama-sama punya mantan. Tapi mantan yang terindah. Sementara itu PDI Perjuangan berkoalisi dengan PKB di Pilkada Jawa Barat dengan mengusung Ono Surono. Namun keduanya belum mantap menentukan bakal calon wakil gubernurnya. Bahkan PKB sesumbar bisa saja mengusung sendiri. Ada beberapa alternatif pembicaraan kita akan berkoalisi dengan PDB atau PKB bisa mengusung sendiri. Artinya nanti calon gubernurnya kita cari tokoh di luar PKB atau tokoh profesional yang bisa bersaing dengan yang ada sekarang. Yang sudah ada. Jika PKB dan PDIP mengusung bersama calonnya, maka Pilkada Jawa Barat mirip dengan Pilpres yang memiliki tiga pasangan calon. Bukan tidak mungkin menjadi empat, sebab ambang batas pencalonan di Pilkada kini merujuk putusan MK. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!